Anda kembali di Breaking News Sidang Perdana Gugatan Pra-Pradilan Pegi Setiawan dan kita akan langsung memantau ruang sidang di PN Bandung sudah tampak persiapan untuk sidang perdana Pra-Pradilan Pegi Setiawan di sana. Dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Heri Firmansa. Pak Heri, tadi seperti yang saya tanyakan sebelum jeda, sebenarnya syarat pembuktian dari sidang Pra-Pradilan itu seperti apa? Tadi Anda mengatakan bahwa status Facebook itu tidak bisa dijadikan acuan. Ya, secara sederhananya semuanya menganut pada ketentuan kitab Undang-Undang Kuma Cara Pidana ya, Undang-Undang 8-1981 termasuk boleh saja menghadirkan keterangan saksi, keterangan ahli yang dibutuhkan itu linier dengan pernyataan dari kuasa hukum ya. Yang kita dengar kalau tidak salah ada 10 saksi atau ditambahkan juga dengan 5 ahli. Saya tidak tahu detailnya ahli apa saja. Ini dalam konteks tersebut ya sama dengan proses pembuktian seperti di perkara biasa ya, yang berlangsung misalnya berjalan dengan proses yang lumayan panjang. Sedangkan bedanya dalam konstruksi pra-peradilan itu kan hanya berjalan selama satu minggu mbak. Berarti dari proses sidang pertama, misalnya proses sidang pertama ini kan melihat dari katakanlah legal standing, legalitas dari orang yang mengajukan permohonan terhadap pra-peradilan sampai nanti ujungnya adalah putusan. Nah, dalam konteks itu ada semacam replik, duplik jawaban antar masing-masing pihak. Kemudian Anda juga bicara tentang pembuktian yang diajukan dengan data-data yang diajukan. Terakhir adalah kesimpulan yang akan dibuat sebelum dijatuhkan putusan terhadap pra-peradilan tersebut. Nah, ini proses yang menurut saya ya lumrah memang dilakukan dalam proses unjuk bukti tadi. Nah, persoalannya dalam sekian hal dalam konteks pra-peradilan ada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penuntutan, ganti kerugian, rehabilitasi, dan sampai pada sah tidaknya penetapan bersangka. Ini yang mau akan difokuskan oleh tim kuasa hukum yang mana? Dan juga nanti akan dilakukan jawab-menjawab karena yang mengajukan permohonan yang mendalilkan. Maka dalam hal ini jawaban dari pihak termohon dalam hal ini adalah mungkin Polda Jabar yang sudah menangani kasus ini. Itu juga akan defense-nya sesuai dengan pernyataan yang ataupun bantahan-bantahan yang dari awal sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum. Terkait dengan bahwa apakah prosedur itu sudah dilakukan atau belum terhadap Pegi Setiawan ini. Kan ada serangkaian perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik yang itu memang secara SOP harus dilakukan. Apakah sebelumnya pernah dipanggil orang tersebut? Nah, persoalannya dalam kasus ini nama Pegi itu apakah memang disebutkan secara terang-benerang dalam putusan atau hanya Pegi saja? Begitu ya, kalaupun Pegi Setiawan kan mungkin saja mbak ya di Indonesia mungkin mengerucut pada wilayah tertentu, wilayah hukum Jawa Barat ataupun di Cirebon, itu tidak hanya satu Pegi Setiawan. Nah, maka kemudian apakah orang yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana juga harus terus bertanggung jawab? Maka ini yang menjadi penting untuk dikawal dan juga disuarakan oleh teman-teman kuasa hukum. Nah, kalau dalam keyakinannya bahwa menurut penyidik memang Pegi Setiawan ini yang dimaksud dalam konteks putusan, maka dia harus merekonstruksi itu dengan sangat baik. Apa keterlibatannya, dari mana kemudian informasi bahwa ini yang dianggap adalah Pegi yang dimaksud? Jangan-jangan, jangan-jangan, kita nggak tahu juga. Apakah nanti itu keterangan yang disampaikan oleh mereka yang sudah terlebih dahulu di Fonis? Nah, ini kan masih membelah juga nih pemikirannya. Ada yang mengatakan bahwa ini Pegi yang melakukan, ada yang sudah mencabut keterangannya. Nah, ini kan yang menjadi semakin tidak jelas adalah untuk perkara yang sama, tapi pernyataannya bisa beda-beda. Maka perlu jauh sebelum ada tes psikologi yang sekarang menurut saya sudah agak rancu, ya seharusnya dicek dari awal. Mohon maaf, apakah pihak-pihak yang kemudian dijadikan tersangka ini dari awal, misalnya ketika melakukan tindakan itu dalam keadaan sadar atau tidak. Nah, kalau dia tidak sadar, bagaimana keterangan yang diberikan yang lalu itu bisa dipercaya, kan? Tidak sadar dalam artian pengaruhan popong? Mungkin mambut dan lain sebagainya, minuman keras dan lain sebagainya, kita terbuka saja. Ini fakta yang harus diungkap di persidangan, sehingga ini bisa membuat terang-benerang perkara pidana. Tentunya ini bukan institusi Polri, Polda Jabar versus masyarakat, bukan. Maka tidak ada conflict of interest apapun dalam konteks ini seharusnya dipandang oleh penyidik. Ini adalah hak koreksi dalam konteks bahwa mungkin saja penyidik bisa saja melakukan kesalahan. Tapi akan dilihat nanti oleh hakim sejauh mana kesalahan yang dilakukan secara prosedur tadi, mempengaruhi secara keseluruhan penetapan tersangka tadi. Jadi mungkin saja misalnya ada surat yang tidak ditanggali misalnya, atau tanggalnya tidak sesuai misalnya tanggal 16 November, terusnya 15 November. Apakah ini kemudian berpengaruh terhadap penetapan tersangka seorang? Tentunya harus kita cermati. Baik Pak Heri, kita langsung memantau bagaimana jalannya sidang, tampaknya sidang pra-peradilan, sidang perdana ini sudah dimulai di PR Badung. Ya Umirsa, kita memantau bersama-sama jalannya sidang di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut. Baik ya. Daripada jauh-jauh dari Cirobon, tapi tidak ada sidang. Karena saya juga ingin perkara ini lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya, kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya sudah tahu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Ada lagi yang mau disampaikan? Kita bertemu lagi hari Senin, tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon. Sudah selesai, saya tanya tangan tutup. Terima kasih, mulia. Terima kasih. Baik pemirsa, tampaknya kita lihat dari ruang sidang. Sidang ini ditunda, namun kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini. Di sana sudah ada rekan kami, Johannes Leonardo di PN Bando. Selamat pagi, Ardo. Ya Ardo, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah betul sidang ditunda? Ya baik, selamat pagi Agita dan juga pemirsa. Memang benar, sidang baru saja di pusat untuk ditunda. Dan kami saat ini memang sedang berdiri bersama dengan salah satu tim kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Tersangka kasus pembunuhan Eki dan juga Vina di Cerebon, Bandung, Jawa Barat. Dimana memang sidang yang, informasi yang kami peroleh, sidang ditunda pada tanggal hingga tanggal 1 Juli besok. Dan langsung ya ke Tony RM selaku kuasa hukum. Bang Tony, baru saja kita konfirmasi bersama-sama bahwa pasti Anda sudah mendengar bahwa sidang baru saja diputuskan untuk ditunda hingga tanggal 1 Juli. Tanggapan Anda soal ini? Ya kami belum ke dalam ya ditundanya apakah karena penyidik tidak datang ya atau memang ada kelengkapan yang atau memang sudah datang kemudian tetap ditunda. Kami belum tahu. Jadi kami sih berharap ya kami berharap karena ini proses peradilan ini ya dikawal publik ya jadi perhatian masyarakat. Kami sih berharapnya cepat-cepat biar ada keputusan. Artinya kalau cepat ada keputusan berarti penyidik harus proaktif ya datang memenuhi panggilan ya sehingga apapun yang nanti diputus itu dikembalikan lagi kepada keputusan hakim. Dengan sidang ditunda hingga tanggal 1 Juli nanti kalau Anda sendiri melihat sidang ini harapan besar Anda seperti apa dan optimisme Anda seperti apa? Menjelang sidang yang ternyata pada hari ha sidang ini ternyata ditunda padahal Anda sudah minta atensi dari berbagai pihak termasuk dari KPK hingga Mahkamah Agung hingga Kekejaksana Agung seperti apa? Ya harapannya ya tentu agar penetapan tersangka terhadap.